Halo 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 Ketemu lagi di Sekolah Politik Jalanan Klasifah Dari jalanan, jawabnya Di jalanan juga Oke Halo Kakak-kakak hebat Saya punya edisi khusus nih Ketika... 17 tahun Nah di sebelah saya ini ada Bukan anggota malah Ketua DPRD Kota Makassar Kakak Rudianto Lalo Waalaikumsalam kakak Kakak saya pengen tanya aja nih Ceritain waktu kakak 17 tahun itu Ngapain sih Apa yang momen yang diingat banget Dan katanya masuk SD aja umur 9 tahun Iya Ini supaya anak-anak muda itu ngerasa kayak Wah kalau saya 17 tahun nanti suatu hari Saya bisa loh jadi ketua DPRD kota Iya Kalau ditanya usia 17 tahun Berarti saya Waktu itu SMA SMA ya Karena saya masuk SD itu di usia 9 tahun Kenapa kak 9 tahun maksudnya Ya mungkin waktu kecil Ya nakal-nakal dikit Oh nakal-nakal dikit Kalau saya maksudnya 4 tahun mereka kerajinan Ya kerajinan tidak mau sekolah Lalu kemudian Tamat berarti 6 tahun Berarti usianya baru 9 tambah 6 tahun 9 tambah 15 tahun Oh Mbak Timala saya masih di SMP malah Masa SMP SMP kelas 3 lah SMP kelas 3 ya SMP kelas 3 SMP dan saya SMP kebetulan di pesantren Pesantren Di mana pesantren mana Pesantrennya Mahatmana Hililulum Gupi Samata Goa Oh di Goa Di Goa Di Goa Di situ kan memang di pesantren kita 3 tahun tinggal di Asama Betul-betul Di situ kita banyak Betul-betul Menikmati suasana kemandirian Kemandirian Berarti masih SMP 17 tahun Kakak masih SMP Dan kakak ada di Goa Dan kakak mandiri sekali Diajarin di pesantren Masak sendiri Masak sendiri Cuci baju sendiri Cuci sendiri Iya pokoknya semua Makan sendiri Makan sendiri semua sendiri Kok jadi kayak lagu dangdut Iya lagu dangdut Itu yang membuat mental saya Kuat Karena dari kecil Kami sudah diajari tentang Hidup mandiri Berarti itu kakak juga bisa bilang Teman-teman yang ada di pesantren Mereka punya kesempatan Jadi orang besar ya Oh Kalau mereka sudah dididik mandiri seperti itu Pasti Kenapa Karena dari usia pesantren Di pesantren dulu Kita banyak diajari kuliah 7 menit Kuliah 7 menit Diajar pidato Diajar pidato 7 menit Kultum 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 Suruh kuasai Kayfahaluk Bahasa Arab Bahasa Inggris Ya dikit-dikit Sedikit-sedikit masih ada Sedikit-sedikit masih ada Sedikit-sedikit masih ada Sedikit-sedikit masih ada Dan itu penting banget ya Nah sekarang kakak mau kasih pesan apa Ke Rudianto Lalo Yaktu umurnya 17 tahun Ya Kepada seluruh pemirsa Di usia muda itu adalah Usia emas Maka karena itu Memfaatkan di usia muda itu Karena sesungguhnya Muda itu masih ada Semangat idealisme Kalau orang sudah tua Maka disitu sudah pragmatis Mungkin kita idealis Maka Memfaatkan kesempatan itu Memfaatkan dari sisi mananya Yang utama adalah Bagaimana Kita anak muda Berperilaku Berahkalau mulia Dan tentu Menebar hal-hal Kebajikan saja Dan bagaimana Hidup kita berguna Bagi banyak orang Luar biasa Luar biasa Dan saya yakin banget Berarti kakak Rudy Di kota Makassar ini Bisa membawa Anak-anak muda Memberikan impak positif ya Di Makassar Dan satu pesan Bahwa Semua orang punya mimpi Semua orang punya mimpi Tak harus kita dilahirkan Sebagai anak raja Anak orang berduit Karena saya rasa itu Saya bukan anak siapa-siapa Makanya taklin saya Adalah anak rakyat Anak rakyat Anak rakyat Tapi Saya punya mimpi cita-cita Kalau mimpi cita-cita itu Dilakukan dengan tulus ikhlas Yakin dan percaya Pasti kita dapatkan Itu kuncinya kakak-kakak hebat Terima kasih banyak kakak Rudy Atas waktunya Dadah